Tanian yang kedua Al-Mushkilat wal-Munazzaat Bainal-Mu'alim wa-Tulab Masalah Dan perseteruan pertikaian Yang terjadi antara guru dengan Murid, guru dengan santri Iya Al-Mushkilat Dan Munazzaat yang kedua ini Bi-hamdillahi Nadiratul Khudus, jarang terjadi Fi Majali Halakot Al-Quran Al-Karim, dalam Ranah Halakot Al-Quran Lidtisofil mu'alim Karena guru dalam Halakot Al-Quran itu secara umum Memiliki sifat Bisi atis sodri, lapang dada Damathatil akhlak Wahhusnil mu'amalah Akhlaknya baik Mu'amalahnya juga baik Umumnya gitu Umumnya gitu Wa'in wujita hunaka Ba'lul muskilat Minha dan nau' Kalaupun didapatkan Di sana ada Beberapa permasalahan Seperti ini Fa'aglabu asbab Biha ya'udu ila Wa'fi tarbiya Di tolib Maka Mayorita sebabnya Merujuk atau kembali Pada lemahnya pendidikan Murid Aufasadil bi'ah Al-Mukhitoh bi'i Atau rusaknya lingkungan yang Meliputi dia Dimana dia Tinggal Kaujudi rufa kotin Sayiatin haulahu Seperti adanya teman-teman Yang buruk di sekitar dia Mimma yaksibuhu Pak busifat Al-Matmumah Yang Memberikan Atau Yang dia ambil Sebagian sifat tercelah Dari bi'ahnya Kaljur'ah Fih wairi wajihal matlub Seperti berani Tapi tidak pada Tempatnya Awil istihtar Bil mu'allim Atau merendahkan Ngeceh gurunya Awil gurur Wal kibur Sombong Nah itu Wa'idah hadata Wawakwa al-mu'allim Jihadil musyilat Nah Kalau terjadi Ada masalah-masalah Seperti ini Pada diri seorang mu'allim Fa'alihi ayyudrika Maka Hendaknya guru Memahami Annalawa Zimattolib Al-Khata' Wattaksir bahwa Ya Memang Konsekuensi Jadi santri Jadi murid itu Ya kadang dia keliru Punya Apa Punya Aib Kekurangan Dan yang menjadi Tuntutan Bagi seorang guru Pendidik itu Apa Bersabar Kan gitu Memahami posisi dia Wattarkul inti kom Lidhati Ta'asyan bin nabi Tidak Dendam Jadi murabi Pendendam Jadi ustad Pendendam Repot Muridnya ada yang Gak berhadap dikit Awas ya Kamu ya Besok kamu Gede Anakmu Ngantri disini Ya begitu Kemudian yang berikutnya Itu ya Sendaknya guru Memosisikan Muridnya Sebagai Anaknya sendiri Diberikan Nasihat dengan Lembut Dididik dengan Baik Itu Kemudian yang penting Itu marah berikutnya Bagaimana pula Seorang guru itu Harus memisahkan Baina Dhatid Tolib Antara Si Muridnya Itu sendiri Wasyakhsyati Dan Kepribadiannya Wabaina Suluk Almukti Lahudan Perilaku-perilaku Yang keliru Yang salah Jadi jangan Digebiah Wiyah Pernah melanggar Kemudian dianggap Udah Pokoknya Sandri Bejat Brengsek dia Misalkan gitu Gak boleh Dia keliru Oke lah Keliru Namanya juga Manusia Apalagi dia posisinya Sandri Kan gitu Insyaallah Kalau Kita yang pernah Nyantri Ngertilah Ngertilah Bagaimana fase-fase Orang nyantri Itu kan Kalau masih Semester 1 Itu biasanya Masih Mukiah Cidan Kan Apa-apa itu Sergap Disiplin Kan gitu Tahdir Belum Jaros Sudah persiapan Nanti Mulai Masuk semester 2 Udah mulai Kakak kelas Nanti Semester 3 Udah mulai Jadi panutan Panutan dalam Telat Tahdir Semester 4 Kalau yang 2 Blek Malah jadi Gembongnya Yang parah Yang baik-baik Yang gak Stabil Disiplin Terus Insyaallah Dari semester 1 Sampai semester 4 Kayak yang disini kan Semuanya disiplin Semua kan Alhamdulillah Yang gitu Juga Tidak hanya Membedakan Dalam Aspek Sudut pandang Dia sendiri Tapi Gimana caranya Dia menyampaikan Membuat santri Itu merasa Bahwa Bagi ustad Kamu ketika Salah ya salah Tapi di luar Kesalahan ya sudah Kamu ya santri Saya Sampai kan Kepada dia Kamu Memang Hobi nih Keluar komplek Gak ujin loh Tapi Bagus Kalau kamu gak pernah ngantuk Ngantuk Misalkan gitu Yang namanya Kadang santri kan gitu Dia punya kekurangan mungkin Ketika pelajaran Dia nguntak ngantuk Tapi ketika Apa Dalam hal yang lain Misalkan Dia Rajin Dia sergep Manutan Dan lain sebagainya Insyaallah Sikap ustad Kepada antum Tidak akan berubah Antum Di mata ustad Insyaallah Sama Yang penting Ketika antum Melanggar Antum Akui Antum Minta maaf Antum Kerjakan hukumannya Dan Taubat Kan itu Itu sampaikan Kan baik Keburukannya Dibalas Dengan kebaikan Kan gitu Itu akan memiliki Efek yang besar Pada jiwa Pada diri Murid Pada diri santri Ada santri Misalkan Usil Sama ustad Sendalnya ustad Mesti Didelik Misalkan 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 gitu Tau Pelakunya Siapa Tidak usah Dibalas Tidak usah Dianuk Misalkan gitu Maafillah Selesai kita Dari Al-Mabhad Athani Al-Mushkilat Al-Aniyah Al-Mahdudah Problematika Yang bersifat Insidental Terbatas Masih ada setengah jam Kita baca Al-Mabhad Al-Falid